Petugas gabungan mencegat dan memutar balik puluhan kendaraan wisatawan yang hendak berkunjung ke lokasi pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Penjagaan gerbang masuk dilakukan 24 jam non-stop di seluruh pintu pos retribusi kawasan wisata pantai. Pos utama pintu retribusi Pantai Baron menjadi salah satu titik konsentrasi penjagaan aparat gabungan selama pelaksanaan PPKM Darurat Gunung Kidul. Akhir pekan lalu, petugas dari berbagai unsur disiagakan menjaga dan memutar balikan kendaraan wisatawan yang masih saja datang selama PPKM Darurat. Selama PPKM Darurat, pemerintah Gunung Kidul mengambil langkah menutup semua objek wisata. Aparat gabungan dari unsur polisi, TNI AD, TNI AL, dan Satlin Mas menghentikan satu persatu kendaraan para wisatawan. Petugas pun langsung mengimbau wisatawan untuk putar balik dan kembali. Diduga banyak wisatawan tetap datang ke Gunung Kidul karena tidak tahu adanya kebijakan penutupan tempat wisata. Tidak hanya jenis mobil, wisatawan bersepeda motor juga dicegat dan diputar balikan. Kaurbin Opsat Pol Air Gunung Kidul, Ibtu Sunardi mengatakan penjagaan akan dilakukan selama 24 jam non-stop di semua pintu masuk kawasan wisata Gunung Kidul. Pengunjung wisata karena sekarang berlakukan PPKM Darurat, sehingga untuk pengunjung wisata dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021, pengunjung untuk dikembalikan mengingat COVID-19 sampai saat ini mulai meningkat, sehingga untuk menurunkan angka COVID-19 dilaksanakan PPKM Darurat. Sudah di sini ada 4 TPR ya di sini, kalau di pantai ada 4 TPR, ada TPR di siaran, TPR utama sini, TPR tepuk, dan TPR batin lembut juga. Pantauan di beberapa kawasan wisatawan pantai lengah dari pengunjung. Di beberapa titik yang biasanya padat pengunjung, saat akhir pekan terlihat sepi. Dari Gunung Kidul, daerah Istimewa, Yogyakarta, Kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!